Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Terinspirasi dari Japanese ramen hack yang viral belakangan ini, aku coba padukan dengan cara memasak mie instan yang biasa aku buat di rumah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Bahannya tentu aja, satu bungkus mie instan kuah. Aku pakai Indomie rasa kari ayam. Buka bungkusnya. Dan ambil minyak dan bumbunya. Mie-nya kita sisikan sebentar ya. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Masukkan juga minyak dan bubuk cabai. Tambahkan 1 sendok makan mayonaise. Semakin bagus mayonaise-nya, hasilnya bakalan semakin creamy. Tapi pakai yang biasa juga bisa kok. Selanjutnya, ambil 1 putih bawang putih. Kemudian cincang hingga halus. Ini aku pakai pisau cantik dari Stain Cookware. Nah, untuk versi Japanese ramen hack, bawang putih ini aslinya dicampur mentah-mentah. Tapi di sini nanti aku bakalan tumis terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kita sisikan sebentar. Ambil panci, tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumis. Nyalakan kompor. Ini pancinya aku pakai saucepan dari glow pan series Stain Cookware. Tumis bawang putih enggak harum. Kalau sudah harum, tambahkan 400 ml air. Aduk sebentar dan kita tunggu hingga mulai mendidih. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, kecilkan atau matikan kompor terlebih dahulu. Ambil 1 telur. Kemudian masukkan ke dalam panci. Segera aduk hingga berserabut kecil seperti ini. Versi Japanese ramen hack, telurnya itu enggak dimasak sama sekali ya teman-teman. Nyalakan lagi kompornya dan masukkan mie instan. Kita rebus sampai mie-nya matang sesuai instruksi mie yang kalian gunakan. Kalau sudah matang, angkat dan selanjutnya langsung saja kita tuang ke dalam mangkuk berisi bumbu dan minyak yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tambahkan bawang goreng pelengkap mie instannya. Kalau ada ya. Nah, semakin lengkap kalau kita tambahkan daun bawang. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Taburkan di atas mie kuah. Dan kalian juga boleh menambahkan telur rebus. Dan juga topping lain seperti sosis dan nugget. Mie kuah krimi-nya sudah jadi ya teman-teman. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Untuk rasanya ini masih tetap sama seperti rasa mie instan yang aku pakai. Tapi sensasinya jadi berbeda karena kita menambahkan mayones. Selamat mencoba! Makasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.